Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kali ini, akan membahas mengenai weton sakral yang doanya bisa mendatangkan wahyu dan tembus langit ketujuh, karena memiliki inti batin paling kuat. Tahukah Anda bahwa doa pada hakikatnya merupakan sebuah energi spiritual, di mana kuat atau lemah kekuatannya dipengaruhi oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah kekuatan inti batin yang bersangkutan. Kekuatan inti batin dalam suatu doa, merupakan keyakinan di dalam dasar hati kita, yang mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah satu-satunya pusat dari segala sumber kekuatan, energi, dan dari segala sesuatu di alam semesta ini. Seseorang yang memiliki inti batin yang kuat, memiliki beberapa ciri dalam kehidupannya, di mana yang pertama adalah memiliki kepasrahan total kepada kehendak Tuhan. Jika inti batin kita kuat, maka kita akan bisa menerima dengan senang hati dan ikhlas semua pemberian Tuhan, baik itu senang, susah, bahagia, ataupun sedih. Kita akan bisa terima semua itu dengan kepasrahan. Ciri inti batin yang kuat selanjutnya adalah memiliki daya visualisasi yang tinggi. Visualisasi pada hakikatnya, adalah usaha aktif batin dengan cara membayangkan sesuatu yang belum ada menjadi ada, dan hadir nyata berada di depan kita. Visualisasi memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap kegagalan dan keberhasilan dalam usaha kita untuk meraih keinginan. Seseorang akan memiliki daya kekuatan doa yang luar biasa mustajab, ketika dirinya mampu melibatkan visualisasi ini. Karena hal itu adalah bagian dari kekuatan pikiran dalam merancang sebuah karya bersama dengan Tuhan. Kemudian ciri yang terakhir dari seseorang yang memiliki inti batin yang kuat, adalah doa atau laku spiritual itu sendiri. Seseorang yang ketika berdoa menggabungkan unsur hati, pikiran, ucapan, dan tindakan, maka akan membawa dampak yang luar biasa pada kehidupannya. Seseorang atau weton tertentu yang memiliki ciri-ciri inti batin yang kuat tersebut, ketika dirinya melakukan ritual doa, kata-kata atau mantra yang diucapkannya, akan mengandung energi gaib yang luar biasa dahsyat. Kata atau mantra tersebut, akan mampu menghimpun semua daya yang ada di alam semesta, untuk kemudian menyatukan dan mengarahkannya kepada apa yang menjadi tujuan doanya. Jika diibaratkan, kata-kata doa atau mantra itu, ibarat sinar laser yang terkumpul dari jutaan, miliaran bahkan triliunan energi, yang kemudian menjadi satu garis energi yang mampu menembus baja tebal. Woton yang memiliki inti batin yang sangat kuat ini, selain doanya mampu menembus langit ketujuh, juga dipercaya akan mampu mendatangkan wahyu. Wahyu adalah perwujudan energi spiritual doa menjadi energi fisik, yang bisa dilihat dari warnanya yang berbeda-beda ketika melesat turun dari angkasa. Dalam ilmu kejawen, doa yang dipanjatkan oleh orang yang memiliki inti batin yang kuat, akan memproses delapan saripati unsur yang ada di alam semesta, yaitu permata, emas, perak, timah, tembaga, besi, garam, dan belerang. Doa yang dipanjatkan untuk kemuliaan hidup, akan memproses saripati unsur emas dan tembaga menjadi cahaya gaib yang dinamai pulung. Pulung mengeluarkan cahaya dengan warna biru ke hijau-hijauan, di mana akan turun kepada manusia yang berbudi mulia dan mempunyai watak welas asih. Doa dengan inti batin kuat yang dipanjatkan untuk mencapai kepemimpinan, akan memproses saripati unsur emas, perak dan besi, yang kemudian menjadi cahaya gaib bernama Andaru. Andaru mengeluarkan cahaya kuning kemerahan, besarnya seukuran buah kelapa, akan turun kepada manusia yang berhati bersih, sabar, tawakal, mau berjuang demi sesama, dan bersikap adil bijaksana. Doa yang dipanjatkan dengan inti batin kuat, namun untuk menuruti kesenangan hidup dunia, akan memproses saripati unsur besi, garam, dan belerang, menjadi cahaya gaib yang bernama Guntur. Guntur mengeluarkan cahaya berwarna ungu gelap, dan akan turun kepada manusia yang hanya menuruti hawa nafsu, angkara murka, dan tidak pernah bersyukur. Dan wahyu terakhir yang terbentuk atau datang dari inti batin doa yang kuat, adalah teluh beraja. Teluh beraja berasal dari doa yang dipanjatkan untuk kehancuran semua makhluk, di mana energinya akan memproses saripati unsur timah, tembaga, dan besi. Teluh beraja mengeluarkan cahaya berwarna merah keunguan, dan akan turun kepada manusia yang asusila, jahil, ugal-ugalan, serta tidak mengerti hakikat benar dan salah. Apabila dikaitkan dengan kitab Primbon Jawa, orang yang memiliki inti batin kuat, yang doanya mendatangkan wahyu dan tembus langit ketujuh, akan tercermin ke dalam watak beberapa weton kelahiran tertentu. Kumpulan weton tersebut, memiliki watak dasar yang mencerminkan atau paling tidak mendekati dari ciri-ciri orang yang memiliki inti batin paling kuat. Watak dasar tersebut antara lain adalah Lakune Pandita Sakti, Lakune Mbulan, dan Lakune Bumi. Weton yang memiliki watak dasar Lakune Pandita Sakti, disebutkan memiliki karakter pendiam namun pikirannya tajam, jiwa keprihatinannya sangat besar, sehingga memiliki bakat istimewa untuk mendalami ilmu kebatinan. Weton dengan watak Lakune Pandita Sakti ini meliputi weton Minggu Legi, Selasa Pon, dan Jumat Wage. Kemudian weton yang memiliki watak dasar Lakune Mbulan, disebutkan mampu memiliki kehidupan yang bahagia dan tentram. Mereka memiliki aura yang menyenangkan, yang mampu mengundang simpati orang. Dalam hal spiritual, mereka adalah orang yang memiliki kedekatan tersendiri dengan sang penciptanya. Mereka memiliki kepasrahan dan keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah karena izin Tuhan semata. Weton yang memiliki watak Lakune Mbulan meliputi weton Minggu Pahing, Rabu Pon, Jumat Kliwon, dan Sabtu Legi. Kemudian yang terakhir adalah weton dengan watak dasar Lakune Bumi, yang artinya adalah memiliki sifat rendah hati, pelindung, dan pengampun. Spiritual bawaan dari watak Lakune Bumi, mampu menyatukan unsur hati, pikiran, ucapan, dan tindakan. Oleh sebab itulah mereka memiliki sifat pemurah dan pengampun. Mereka sadar, bahwa tidak akan ada pengampunan dari Tuhan jika mereka tidak mengampuni sesamanya terlebih dahulu. Demikianlah video mengenai weton sakral yang doanya bisa mendatangkan wahyu dan tembus langit ketujuh karena memiliki inti batin yang kuat. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa bantu admin untuk share dan subscribe. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin.